Shalom keluarga BMC, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali bersaat eduh pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh bersaat eduh, kami akan lanjutkan satu pengajaran yang kemarin kami sudah renungkan bersama-sama. Bagaimana keluarga Obed Edom, bagaimana Obed Edom yang setia. Dan hari ini kami akan belajar bagaimana kesetiaan kami mengejar hadirat Tuhan. Itu mendatangkan warisan yang sangat baik bagi generasi kami. Urapi kami Tuhan, roh kudus mari mampukan kami mengerti kebenaran-kebenaran yang tersingkap dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Keluarga BMC senang sekali kalau kita belajar tentang Obed Edom yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita melihat pengajaran-pengajaran dalam Alkitab. Dan melihat bagaimana keturunan orang benar seperti yang pernah dikatakan oleh Daud. Tidak pernah keturunan orang benar itu meminta-minta roti. Itu benar terjadi adanya saudara. Yaitu di tengah-tengah keluarga Obed Edom. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan rumah. Kehidupan daripada kerohanian daripada Obed Edom. Bagaimana dia pernah dititipi tabu Tuhan. Lalu dia melihat karya Tuhan yang begitu besar. Kemudian Obed Edom memberikan kesetiaannya, loyalitasnya. Untuk menjadi penjaga tabu Tuhan itu di Yerusalem saudara. Kayaknya apa yang dikerjakan? Beribadah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan, mencari wajahnya. Kayaknya seperti kegiatan-kegiatan seperti itu. Kayaknya kok waste time, buang-buang waktu. Sebenarnya tidak. Berapa banyak kita menyadari bahwa waktu yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Daya yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Kesungguhan yang kita bangun untuk mencari Tuhan. Membangun hadiratnya, membangun mesbah dalam kehidupan kita. Dengar, itu bukan cuma berdampak hidupmu diberkati. Tetapi sadari keturunanmu juga diberkati. Anak cucu kita juga diberkati. Apa yang saya terima, inilah warisan, legasi yang saya terima dari ayah saya. Yang mengasihi Tuhan. Selalu bangun mesbah. Almarhum Yosua Sabtono adalah seorang, bagi saya teladan yang luar biasa. Seorang yang mencintai Tuhan. Almarhum Sabtono adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Banyak cerita, nanti kapan saya bisa cerita kepada saudara. Tetapi Obed Edom melihat, keluarga yang dia bangun, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang selalu mengejar hadirat Tuhan. Kemarin kita bicara kesetiaan daripada Obed Edom untuk terus mau menjadi penjaga bagi tabu Tuhan. Ternyata, seluruh keturunan Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan lihat kebenarannya dalam Alkitab. Yang terambil dalam satu tawarih pasal yang ke-26, ayat yang ke-4, satu tawarih pasal yang ke-26, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang ke-2, Yoah anak yang ke-3, Sakar anak yang ke-4, Netaneel anak yang ke-5, Amiel anak yang ke-6, Isakar anak yang ke-7, dan Pauletai anak yang ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang, perhatikan, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan El Sabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semaknya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakep untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Kita sambung dengan dua tawari pasal yang ke-25, ayat yang ke-24. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak, dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah, dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan Istana Raja, dan orang-orang Sandra, kemudian pulanglah ia ke Samaria. Anda melihat bagaimana Alkitab menulis, ingat loh, Alkitab itu adalah sebuah pattern, sebuah pola. Apa yang ditulis dalam Alkitab, dan kalau kita mengikutinya, maka saudara akan mengalami hal yang sama. Apa yang kita lihat dari perjalanan hidup, daripada seorang Obed Edom, yang takut akan Tuhan, yang loyal kepada Tuhan, yang selalu mengejar hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Saya mencatat, bahwa Obed Edom dan anak cucunya, diberikan tanggung jawab dan kepercayaan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara, hari ini, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mencari wajah Tuhan, mengejar Tuhan, sungguh-sungguh membangun match bar di hadapan Tuhan, maka engkau tidak perlu takut dengan keturunanmu, engkau tidak perlu takut dengan generasimu. Karena Alkitab mengatakan, warisan akan tersedia buat mereka. akan Tuhan percayakan tanggung jawab dan kepercayaan yang besar dalam mereka. Lalu kita lihat, berkat yang diterima oleh anak cucu, anak cucu daripada Obed Edom adalah, mereka duduk di pemerintahan, mereka adalah para pahlawan, mereka cakap bekerja, bahkan emas dan perak dalam rumah Tuhan, ada dalam pengawasan mereka. Bahkan catatan saya yang terakhir dikatakan, keturunan daripada Obed Edom adalah, mereka orang-orang yang dapat diandalkan. Itulah legasi, itulah warisan yang terbaik, yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita, apabila saudara dan saya, hari-hari ini keluarga BMC, terus mengejar Tuhan, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, dan engkau mendirikan match barmu, engkau menghormati hadiratnya. Percayalah, bukan cuma dirimu yang menikmati berkat, tetapi keturunanmu, anak cucumu, juga akan menerima warisan, yang kau lakukan di depan Tuhan. Mereka bukan cuma mewarisi orang yang takut akan Tuhan saja, tetapi, masa depan mereka, terjamin, dan dijamin di dalam Tuhan. Doa saya, semua keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan, hari ini, kejar hadirat Tuhan, hormati hadirat Tuhan, bangun match bar Tuhan, maka, legacy, warisan yang terbaik, engkau sediakan, bagi anak cucu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk saat teduh di akhir pekan ini, biarlah kami boleh menyadari, bahwa, kesungguhan yang kami bangun mulai hari ini, kesetiaan kami kepada Tuhan, kerinduan kami untuk terus membangun match bar, melayani engkau dengan sungguh-sungguh, ternyata itu adalah warisan, yang akan kami berikan, kepada anak cucu kami. Tuhan yang memberkati mereka, dengan masa depan yang baik, karena kami sudah melakukannya mulai hari ini. Diberkati semua keluarga BMC, diberkati semua kekasih Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapak curahkan, sejak daripada Abraham, Isaac, sampai Israel mengalir dalam hidupmu, hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Jangan lupa besok hari Minggu ibadah, diserta dengan perjamuan kudus, persiapkan diri dengan baik-baik, dan pesan saya, selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Tuhan memberkati. Shalom.